Hadirin jamaah surat magib yang menyiapkan Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah menurut para alim ulama Walaupun ini bukan berarti batasan Dibagi menjadi empat Yang pertama adalah ibadah kolbiyah Ibadah hati Misalnya cinta Berharap Takut Tawakal Sabar Dan lain sebagainya yang menggunakan hati Yang kedua adalah ibadah kolbiyah Berupa ucapan Yang berhubungan dengan lisan Contohnya membaca Al-Quran Membaca zikir-zikir Membaca doa Membaca salawat Dan lain sebagainya Yang ketiga adalah ibadah amaliyah Yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh Contohnya wudhu Solat Saun Haji Menuntut ilmu Menikah Bakti kepada orang tua Mencari nafkah Menolong Di antara sesama manusia Dan lain sebagainya Dan yang keempat adalah ibadah ma'aliyah Ibadah yang berkaitan dengan harta Infat Infat Sodakoh Zakat Berkurban Dan lain sebagainya Hakikatnya Seluruh aktivitas manusia Yang dilakukan dengan niat ibadah Yang dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT Maka Amalan atau aktivitas tersebut Bernilai ibadah dalam pandangan Allah SWT Berarti Kunci utamanya Ada pada niat Innamal A'malu Bin niat Wa innamal Likulimri'in Manawa Sesungguhnya Setiap amal Itu tergantung dari niatnya Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan Kalau lah sekarang Kita duduk bersama di masjid yang mulia ini Niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT Melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT Dengan menjalankan salah satu perintahnya Yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah Maka mulai dari berangkat dari rumah Berjalan menuju masjid Sampai di masjid Duduk menunggu azan Melaksanakan sholat sunat dan juga sholat maghrib Ataupun sholat-sholat ibadah yang lainnya Maka rangkaian tersebut Akan dinilai ibadah oleh Allah SWT Sampai dia pulang ke rumah Memutuskan niat sholatnya Karena telah selesai sholat Dan dia pulang ke rumah Terputuslah niat sholatnya Maka selama bapak-bapak duduk sekarang ini Dengan niat beribadah kepada Allah SWT Yang tadi menjalankan sholat maghrib berjamaah Duduknya ini saja Sudah bernilai ibadah dalam pandangan Allah SWT Dan Allah SWT Yang maha pengasih Yang maha penyayang Maha adil dan bijaksana Maha kaya Maha perkasa Allah itu tidak mungkin Tidak memberikan Pahala kepada mereka Yang berniat ibadah kepada Allah SWT Sekalipun Dia sekarang duduk Dalam duduknya Allah hitung Setiap helaan napasnya sebagai ibadah Dalam duduknya Allah hitung Setiap gerak tubuhnya sebagai ibadah Bapak menggerakkan tangan untuk berzikir Allah nilai sebagai ibadah Lisan kita bergerak Mengucapkan zikir kepada Allah Allah nilai sebagai ibadah Bahkan pikiran kita Fokus mendengarkan apa yang disampaikan Juga Allah nilai sebagai ibadah Selama Ketika awal masuk ke dalam masjid Berangkat dari rumah Sudah berniat ibadah kepada Allah SWT Dalam rangka Takorub ilallah Mendekatkan diri kepada Allah Dengan menjalankan salah satu perintah Allah Ini sudah dua perintah yang dilaksanakan Satu sunat berjamaah Kedua Tolabul ilmi Maka setiap amalan-amalan yang sedang dikerjakan ini Bahkan setiap perkara kecil yang dilakukan pun Nilai ibadahnya Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda Maka jangan sampai dirusak Pak Jangan sampai niat kita yang sudah baik dan benar Kemudian dirusak dengan perkara-perkara maksial Coba kita ingat Allah memberikan kerunia yang luar biasa kepada kita Tubuh yang sempurna Mata yang masih jelas memandang Telinga yang masih jelas mendengar Kaki yang masih kuat melangkah Tangan yang masih mampu bergerak Hati yang masih mampu mengingat Akal yang masih mampu berfikir Seluruh karunia itu Tidak lain Allah karuniakan kepada kita Adalah untuk menyempurnakan tujuan penciptaan kita Yaitu beribadah kepada Allah SWT Maka jangan sampai seluruh karunia yang telah Allah berikan Berikan kepada kita Kemudian bernilai sia-sia Karena ingkarnya kita terhadap perintah Allah SWT Karena keluarnya kita dari jalur tujuan penciptaan manusia Yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT Mulai sekarang Setiap bangun tidur Niatkan seluruh rangkaian aktivitas kita Adalah beribadah kepada Allah SWT Bangun tidur ke air Ambil wudhu Kemudian berangkat ke masjid Pulang dari masjid Kemudian beres-beres rumah Bantu-bantu istri Mempersiapkan anak sekolah Kemudian berangkat kerja Mencari nafkah Selama di tempat kerja Tidak lupa Selantiasa mengingat Allah SWT Sampai kemudian datang waktunya sholat Dan seterusnya sampai pulang ke rumah Maka selama kita menjaga niat kita Beribadah kepada Allah SWT Bapak bisa bayangkan Berapa banyak pahala Yang Allah limpahkan kepada kita Pahalanya luar biasa Pak Pahala yang Allah berikan di dunia Maka Allah tambah-tambahkan nikmatnya Pahala yang Allah berikan dunia Maka Allah berikan kesehatan kepada kita Allah mudahkan rezeki yang kita jemput Bahkan Allah tambahkan nilai rezekinya Allah solehkan anak-anak kita Allah solehkan istri kita Allah baikan para tetangga-tetangga kita Bahkan mungkin yang ada pada diri kita Pak Allah akan merubah kehidupan kita Menjadi lebih baik Maka sekali lagi Laksanakan ibadah setiap saatnya Dengan niat yang benar Niat menjalankan perintah Allah SWT Agar kita betul-betul Mampu menyempurnakan penciptaan kita Oleh Allah SWT Yaitu untuk beribadah Ingat Tidak ada lain tujuan kita diciptakan Kecuali untuk beribadah Sekali lagi Tidak ada yang lain tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT Untuk beribadah Maka beribadahlah Dengan segala kemampuan Aktifitas kehidupan kita Dengan segala kemampuan Yang ada pada tubuh kita Dengan segala karunia Yang Allah berikan kepada kita Kita jadikan mata kita beribadah Yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran Membaca ayat-ayat Allah yang tersirat Alam semesta Kehidupan yang ada di lingkungan kita Kita jadikan teringat kita beribadah Dengan hanya mendengar yang baik-baik saja Mendengarkan ceramah Mendengarkan lantunan SC Al-Quran Mendengarkan kebaikan-kebaikan Kita jadikan kaki kita beribadah Yaitu hanya melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi Kita jadikan tangan kita beribadah Kita jadikan seluruh tubuh kita beribadah Maka insya Allah Kalau lah kita mampu Melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita Dalam rangka beribadah kepada Allah SWT Maka Kita akan mendapatkan kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Kita pun akan mendapatkan ketenangan Dalam kehidupan kita Kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Yang Allah akan berikan kepada kita Maka dari itu Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Mari Mulai detik ini Setelah kita diberikan kepahaman oleh Allah SWT Tentang makna penciptaan kita Tujuan penciptaan kita Yaitu semata-mata untuk beribadah Jangan lepaskan niat kita Setiap saatnya Dalam melakukan aktivitas Kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa menjaga niat kita Allah SWT Senantiasa mengistikomahkan Niat kita Allah SWT Senantiasa memberikan petunjuk Jalan terbaik Berupa hidayah taufik kepada kita Sehingga Seluruh aktivitas kehidupan kita Dari perkara yang kecil Sampai perkara yang besar Benar-benar mendapatkan Keridoan dari Allah SWT Dan mendatangkan cintanya Allah SWT Amin Yang benar datang dari Allah SWT Yang salah datang dari saya sebagai manusia Mohon dimaafkan Mudah-mudahan Allah SWT mengampuninya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ada yang lupa Terima kasih telah menonton